Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang saringan oli atau oil filter. Oil filter merupakan sebuah komponen yang berfungsi untuk menyaring oli yang terkandung dalam sebuah enjin. Oli harus disaring karena oli yang berfungsi sebagai pembersih, pelumas, dan juga pendingin enjin membawa kotoran yang dihasilkan oleh enjin berupa partikel logam-logam, karbon, endapan, lumpur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, oli yang berfungsi untuk melumasi tadi haruslah dibersihkan kembali dengan komponen yang bernama oil filter. Oke, mari kita lihat diagram kerja dari sistem pelumasan yang mendasar, dan juga terkait dengan saringan oli di sini. Kita mulai dari bawah, oli yang sudah melewati enjin, maka turun kembali ke komponen yang bernama dengan oil pan. Oil pan berfungsi untuk menampung oli, dan oli untuk dinaikkan kembali ke komponen-komponen dalam enjin, diperlukan komponen yang memompanya, dan komponen ini adalah oil pump. Maka, siklus alirannya, mula-mula, oli yang terkandung atau tersimpan pada oil pan, dihisap melewati oil strainer terlebih dahulu. Tidak saya gambarkan di sini, tapi... Mula-mula melewati oil strainer, dan setelah melewati oil strainer, oli menuju ke oil pump. Nah, oil strainer ini berfungsi sebagai penyaring kasar, karena sebelum melewati oil filter, oli melewati oil pump terlebih dahulu. Maka dari itu, karena oil pump juga merupakan komponen yang bergerak dan juga mengalami pergesekan, oli yang melumasi oil pump juga memerlukan pembersihan terlebih dahulu. Dan pembersihan ini dilakukan dengan oil strainer. Nah, setelah melewati oil strainer, maka oli menuju komponen yang bernama dengan oil pump, berfungsi untuk menaikkan tekanan pendistribusian oli. Nah, ini saya batasi dengan komponen, eh, dengan garis ya, putus-putus yang bernama hijau ini, itu adalah oil pump. Dan dalam oil pump, ada yang terintegrasi, ada yang terpisah juga, ada komponen yang bernama relief valve. Nah, relief valve ini berfungsi bila pada saat area ataupun saluran, yang saluran oli yang berada di atasnya telah mencapai tekanan tertentu sehingga tidak dibutuhkan lagi pemompaan terus menerus sehingga tekanan dapat terus naik, tapi misal pada titik tertentu pemompaan akan menjadi idling, atau dengan kata lain, pemompaan tidak menuju ke oil filter lalu ke engine. Tetapi, setelah mencapai titik maksimum, relief valve akan terbuka sehingga pemompaan hanya mengalirkan oli menuju ke relief valve dan kembali ke oil pan ataupun menuju ke saluran yang kembali ke oil pump. Nah, itu adalah proses idling. Dan berikutnya, setelah melewati oil pump, oli menuju ke oil filter. Nah, di sini oli dipisahkan dari kotoran dan endapan berupa logam, karbon, lumpur, dan lain sebagainya dengan komponen yang bernama filter element. Dan, sewaktu-waktu karena oil filter ini juga terdapat komponen yang perlu diganti yaitu filter elementnya, dapat tersumbat, maka untuk mencegah kerusakan engine karena tidak dilumasi, yang diakibatkan oleh tersumbatnya filter element, maka setelah melewati oil pump, oil filter ini mengizinkan pengaliran oli menuju ke bypass valve ataupun istilah lainnya adalah relief valve langsung menuju ke saluran ini lalu ke engine. Nah, jadi di sini, dengan kata lain, daripada engine tidak dilumasi, maka lebih baik engine dilumasi dengan oli yang tidak disaring terlebih dahulu. Dan setelah melewati engine, maka aliran oli menuju ke oil pump kembali. Baik, berikutnya mari kita lihat lebih detail bagaimana komponen dasar atau konstruktur dari salingan oli. Kita lihat gambar yang sebelah sini. Nah, ini adalah gambar potongan atau penampang dari salingan oli atau oil filter yang mana kita mulai dari komponen cangkangnya, yaitu istilah Inggrisnya adalah case yang berwarna hitam ini berupa wadah berbentuk tabung dan di bagian dasarnya ada bypass valve atau relief valve yang tadi ini dan yang berwarna hijau ini adalah element yang berbahan dasar kertas dan berwarna biru ini adalah check valve yang mana sebetulnya ini berbentuk cincin, semuanya berbentuk cincin, elemennya juga berbentuk tabung. Oke, mari kita lihat aliran dari oli yang melewati salingan oli atau oil filter. Nah, di sini ada beberapa lubang yang lebih kecil daripada lubang yang tengahnya. Ini adalah saluran ataupun lubang input atau masuk dari oli yang sebelumnya dipompa oleh oil pump. Nah, oli masuk melewati saluran ini dan melewati check valve. Kita lihat, check valve berbentuk seperti ini dan check valve berfungsi sebagai penahan aliran oli agar tidak keluar kembali. Jadi, check valve ini dapat mengizinkan oli masuk, tetapi tidak dapat mengizinkan oli keluar dari salingan oli. Ini mengapa? Karena sewaktu-waktu jika engine dimatikan, maka oli yang berada di dalam salingan oli dapat saja keluar. Bisa saja keluar. Nah, maka dari itu check valve berfungsi untuk menutup saluran agar sewaktu-waktu jika engine dihidupkan, oli sudah tersedia di dalam salingan oli. Oke? Dan setelah melalui check valve, lalu oli disaring oleh elemen yang juga berbentuk seperti tabung yang melilingi bagian tengahnya yang dinamakan dengan strainer yang berupa tabung berlubang-lubang. Dan selanjutnya setelah disaring, menuju ke area tengah, lalu ke lubang ataupun saluran keluar atau output. Dapat kita lihat di sini di area bawah, ini yang dinamakan dengan bypass valve atau relief valve. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, jika sewaktu-waktu filter elemen tersumbat di sini, maka aliran oli akan langsung menuju ke bawah, melewati relief valve ataupun bypass valve. pada saat tekanan tertentu, pegas dikalkan oleh tekanan pemumpaan oli, dan jika pegas terkalkan, maka katup di sini akan terbuka. karena di sini telah, apa yang saya katakan tadi, telah tersumbat, maka oli langsung menuju ke celah yang berada pada relief valve. dan melewati revolve lalu menuju ke output. Oke, ada beberapa tipu dasar dari saluran oli jika ditinjau dari bentuk filter elemennya yang konfigurasinya berbeda-beda. Dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ini adalah elemen tipe konvensional yang bentuknya seperti ini, dan ini adalah elemen tipe kristal. Dan berikutnya akan saya jelaskan lebih detail dengan komponen yang nyata, elemen tipe konvensional dengan contoh, saringan oli yang digunakan pada mobil Toyota Avanza dan juga DH1 Senia. Baik, ini adalah oil filter yang saya gunakan sebagai contoh dalam video kali ini, yang mana ini adalah oil filter yang digunakan pada kendaraan Toyota Avanza dan juga DH1 Senia. Oke, kita mulai dari cara kerja oil filter. Mula-mula jika kita runut dari aliran olinya, oli yang berada dalam oil pan dihisap melewati oil strainer oleh oil pump, dari oil strainer menuju ke oil pump, dan setelah melewati oil pump menuju saluran yang ditujukan kepada oil filter. Nah, di oil filter, aliran oli mula-mula memasuki lubang input yang berdiameter kecil ini, dan yang nantinya akan keluar ke lubang besar atau lubang output ini. Nah, jika kita lihat secara sepintas, sebetulnya lubang yang input ini atau yang kecil tidaklah satu bagian dengan yang besar ini. Dengan kata lain, terdapat penyekatan antara lubang input dan juga lubang output. Dapat kita lihat bekasnya terdapat sebuah garis yang menekan penampang ini, yang mana garis ini adalah akibat tekanan dari dudukan yang menyekat antara lubang input dan juga lubang output. Jadi, aliran oli mula-mula memasuki lubang input yang kecil dan masuk ke dalam case dari oil filter ini, disaring oleh elemen untuk memisahkan kotoran dan juga partikel logam, selanjutnya keluar menuju lubang output. Dan yang terlihat lainnya selain case dan juga lubang-lubang ataupun saluran di sini, terdapat seal yang berfungsi untuk menyekat agar oli di area input ini tidak keluar dari sambungan oil filter dan juga engine agar tidak meluber ke luar. Oke, selanjutnya mari kita lihat gambar maksud saya komponen potongan ataupun penampang dari oil filter. Nah, ini adalah potongan dari oil filter. Kita runut kembali aliran oli yang melewati oil filter. Mula-mula oli memasuki lubang input yang kecil ini. Dan selanjutnya, oli akan melewati check valve. Check valve adalah komponen yang berwarna biru ini. Dapat kita lihat. Nah, ini adalah check valve. Check valve berfungsi untuk menyimpan oli di saringan oli atau oil filter saat mesin mati. Nah, oleh karena itu saringan ataupun oil filter akan selalu mengandung oli saat mesin dihidupkan karena adanya check valve. Jadi, sekali lagi, check valve memungkinkan oli masuk melewati input tetapi tidak memungkinkan oli keluar menuju saluran input. Jadi, dari atas oli dapat masuk sedangkan dari bawah oli tidak dapat masuk dengan bentuk check valve yang seperti ini. Nah, setelah melewati check valve, oli akan memasuki elemen dan pada elemen oli didistribusikan secara merata di elemen ini. Jadi, ada yang disaringan langsung ke atas dan setelah di bagian atas kepadatan oli dan juga kotorannya sudah menumpuk, ada yang mengalir ke bawah dan secara merata oli disaring oleh elemen. Dan setelah melewati elemen, oli menuju ke strainer yang berbentuk silinder berlubang ini. Dan setelah melewati strainer ini, oli keluar menuju ke lubang output. Dan dapat kita lihat juga di sini, oil filter memiliki mekanisme katuk yang mana mekanisme katuk ini dinamakan dengan relief valve. Nah, relief valve ini berfungsi untuk memungkinkan oli dikirim ke engine saat saringan terisi penuh. Saringan di sini adalah elemen yang sudah padat ataupun penuh dengan kotoran sehingga tidak dapat memungkinkan oli melewatinya. Maka, daripada engine tidak memiliki pelumasan karena terhampatnya oleh elemen, maka pada saat tekanan tertentu, relief valve ini akan tertekan oleh tekanan oli ke atas seperti ini. Dan katuk di atasnya akan terbuka untuk mengizinkan oli langsung menuju ke area yang perlu dilumasi oleh oli. Oke, dari sini kita lihat komponen bagian dari oil filter. Dimulai dari case. Case berbentuk silinder seperti ini yang berbahan aluminium alloy. Dan di bagian case terdapat alur-alur yang berfungsi sebagai SST oil filter untuk dapat mencengkramnya dan dipasangkan ke engine. Dan berikutnya ini adalah elemen yang berbahan kertas dengan kepadatan tertentu. Dan untuk menyembungkan elemen kertas ini terdapat susunan karet di area atas dan juga di bawahnya. Nah, dengan susunan yang seperti ini, kita dapat memperhatikan bahwa aliran oli dapat dengan leluasa masuk dari area atas ke area bawah untuk selanjutnya mengalir melewati relief valve. Nah, itulah mengapa relief valve dapat bekerja walaupun elemen dari oil filter ini telah padat terisi oleh kotoran. Dan ini adalah strainer. Strainer ini berfungsi sebagai penyangga dari elemen yang hanya berbahan kertas. Dan ini adalah relief valve. Relief valve seperti yang telah saya katakan sebelumnya berfungsi untuk mengizinkan aliran oli melewati oil filter walaupun elemen dari oil filter telah padat terisi oleh kotoran. Nah, jadi penampang ini nantinya jika elemen telah padat terisi oleh kotoran akan tertekan oleh oli sehingga katup akan terbuka seperti ini untuk mengizinkan aliran oli dari area bawah masuk ke celah-celah ini menuju ke area yang ini. Oke, dan ini adalah check valve seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Check valve berfungsi untuk memungkinkan aliran oli masuk dari input tetapi tidak dapat keluar kembali. Jadi, aliran olinya dari atas check valve dapat memungkinkan oli mengalir ke bawah seperti ini tetapi tidak dapat mengizinkan oli dari bawah ke atas. Oke, dan ini adalah cover dari case, case oil filter yang berfungsi dan berperan sebagai saluran input dan output. Dan terakhir ini adalah seal seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Seal ini berfungsi sebagai penahan agar oli tidak keluar dari area input ke luar dari oil filter. Ya, selanjutnya mari kita susun bagaimana susunan dari oil filter. Pertama, kita siapkan case dan di area bawah adalah relief valve. Kita pasangkan seperti ini. Dan selanjutnya, elemen. Oh ya, dan elemen sebelumnya kita pasang dengan strainernya terlebih dahulu. Kita lihat di strainer terdapat sisi yang melengkung seperti ini. Dapat kita lihat, melengkung ini berfungsi untuk memudahkan kita memasangkan elemen. Nah, ini area yang tidak melengkung. Jadi kita pasangkan dengan area melengkung yang memasuki elemen terlebih dahulu. Agar selanjutnya dapat mudah, dapat dengan mudah strainer ini melewati karet dari elemen kertas ini. Dan selanjutnya kita masukkan ke dalam case yang sudah ada relief valve-nya. Seperti ini. Dan berikutnya, posisikan relief valve di bagian atas elemen. dan terakhir kita pasang case. Nah, ini dapat rapat dengan... Oh ya, maaf. Posisi dari relief valve, jangan sampai terbalik. Ini posisinya seperti ini. Dapat kita lihat, ini ada alur yang berfungsi sebagai dudukan di strainernya. Nah, seperti ini. dan case dipasang pada posisi yang seperti ini. Oke, dan terakhir, jangan lupa. Ini adalah seal yang berfungsi untuk mencegah oli tidak keluar dari susunan oil filter ini. Tentu saja semuanya tidak dipress dengan menggunakan tangan seperti yang saya tunjukkan. Tetapi dengan menggunakan mesin yang mana dapat kita lihat ini adalah hasil potongan yang saya lakukan. Sebetulnya, antara case dengan cover-nya itu di mekanisme pengunci-nya seperti ini dapat kita lihat. sehingga tidak mudah kita untuk melepas cover dari case-nya. Maka dari itu saya memotong di area samping antara case dan juga cover. Oke. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa sewaktu-waktu filter element dapat tersumbat dengan penuhnya logang-logang, karbon, lupur, dan lain sebagainya. Maka jika terus menerus engine dilumasi dengan oli yang kotor karena oli yang kotor tadi melewati revolve untuk melumasi engine, maka engine dapat cepat ausnya atau sewaktu-waktu engine dapat lebih cepat rusak. Maka dari itu pada saat perawatan berkala, oil filter harus diganti. Dan pada umumnya, oil filter diganti pada kendaraan Toyota Avanza dan lain sebagainya ini umumnya berkisar antara 10.000 km untuk penggantian oil filter. Itulah penjelasan dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.